Kementerian Perdagangan meminta kepada masyarakat waspada terhadap peredaran minyak kita palsu. Hal tersebut terungkapnya peredaran 1.800 liter minyak kita palsu di Seragen yang berbahan minyak goreng curah. Jajaran Kementerian Perdagangan Kemendak menemukan peredaran minyak goreng dengan merek minyak kita yang diduga palsu di Seragen, Jawa Tengah. Temuan tersebut segera ditindaklanjuti oleh Satgas Pangan Polda, Jawa Tengah. Tampilan minyak goreng minyak subsidi palsu ini dikemas hampir mirip dengan merek minyak kita. Bedanya pada penulisan label minyak kita ditulis terpisah antara kata minyak dan kata kita. Sedangkan pada minyak kita asli ditulis dengan satu kata minyak kita yang disambung. Perbedaan lain pada penempelan merek menggunakan kertas yang kurang bagus serta mencantumkan tulisan harga 16.000 rupiah. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendak menyatakan minyak kita palsu adalah minyak curah yang dimasukkan ke dalam botol. Untuk itu pihak Kemendak meminta masyarakat agar berhati-hati dalam memilih dan membeli minyak kemasan. Pihak Kemendak juga masih mencari tahu apakah ada peredaran minyak kita palsu di tempat lain. Ini minyak curah, minyak curah dikemas menjadi kemasan botol. Nah ini dipalsu, tempelan. Nah ini masyarakat agar aware lah ya. Kita mengimbol agar masyarakat ini menjadi konsumen yang cerdas dalam rangka membeli. Karena kita lihat ini, harganya pun di 16.000. Nah ini kita sudah amankan yang hal-hal seperti ini. Itu permainan mana Pak? Pedagang atau? Ini sedang kita dalam ya. Sementara itu wakasat gas pangan Polda Jawa Tengah mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti temuan ini karena adanya unsur pelanggaran pidana. Satgas pangan meminta masyarakat untuk melapor jika menemukan minyak kita palsu beredar di pasaran. Ternyata dengan temuan dari JNPKTN, terhadap minyak goreng mengemas dengan pindasa ini, ini undang-undang pangan dan pelanggaran konsumen juga. Jadi ini pidana, merupakan pelanggaran pidana. Dan ini jelas kita akan menindaklanjuti, kita akan pejar, cari siapa produsennya, kemudian distribusinya kemana saja. Saat ini Kemendak sudah menghentikan penjualan minyak kita secara online atau menggunakan media sosial. Pembelian minyak kita hanya bisa dilakukan di pasar-pasar tradisional saja. Dari Semarang, Doni Marendra, INews, melaporkan.